Bagaimana jadi? Bilih mana? Itu udah ada kramen? Oke, jadi hari ini kita bergombol untuk sekedar menyantap makan siang dan chef kita tidak lain tidak bukan nih Ini dia bapak chef kita Gokil Zah, ini ternyata lu punya bakat terpendam ya? Jago masak ternyata Karena kita sudah lama, tidak berkumpul, tidak ketemu Nah ini yang di Ini di blender Bawang merah Cabai rawit Ini di blender Sama Cabai ini Ini di blender semua Dan bawang putih Sisanya buat tumisan Entap Ini bawang putih Ini kita blender Kita juga kumpul setelah 14 hari Bahkan sudah sampai 20 hari Iya, sudah sebulan kita Jadi semua kita sudah self-distancing Self-quarantine Kita self-isolation Self-isolation Ini masalah kuarantin ya Jadi aman semuanya Iya Mantap Hidup pemerintah Indonesia Gue gak pernah suka merica wubuk Jadi pakenya Gak kaker Oke Let's taste Kalau udang ya? Yes, udang dan jago Karena udangnya sebenarnya sudah matang Udang dulu apa yang jago dulu? Udang Hell yeah Hell yeah Oke Berapa lama dimasak ya gak? Enggak, sebenarnya ini cuma paling Ya another 5 minit Liat dimeresak aja ya Gila kan lu? Gitu dong Lu bisa gak masak lu? Gue bisa banget masak Ntar gue juga mau masak dessert Kalo bikin dessert tuh masih Kategori masak gak sih? Masak Enggak Masak dong Kan dimasak Mana sih? Ya Anggaplah kita sepakat Nih nih gue mau nanya sama lu ya Muka lu mana? Kameranya dibawa gini dong Lu kalo misalnya Mau bikin kopi itu masak gak? Enggak dong Kenapa? Meskipun gue masak air ya? Iya berarti masak Enggak lah Masak 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 kopi Eh Kalo proses bikin kopi disebut masak Maka semua barista disebutnya chef dong? Enggak Eh Eh Mana ada orang judulnya masak kopi Iya Lu gimana nih? Nyedu Nyedu Nah Akhirnya dimasak Tapi proses pembuatan kopinya Selebihnya ya diseduh Tidak ada Bahasa Inggrisnya menyenduh apa? Goiling ya? Cep 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 Bagus juga ya punya kamera kayak gini ya Mungkin gue belum usah Hmm Tuh Dan ini mudah banget Compact Dudungnya megang gak bisa Untuk para brand Kirim ke rumah Reza Yang paling mahal ya? Yang paling mahal ya? Paling-paling mahal Ambil Tidak boleh lihat kayak gini banget Tidak boleh lihat kayak gini banget Tidak boleh jual lagi Gini bentar sih Iya juga tuh Ayo guys sambil Tidak boleh lihat Tau gak? Dia udah makan Ini udah 2 kali ini ngambarin Oke Manggung deh Udah lu habisinin nasinya Beneran deh Gak ada moyan Gua tengah mau lihatnya nih Ini semua masakan Reza Udah enak banget Gokil Alhamdulillah Harus gua akui Gua tuh kan lidahnya ini Pemilih banget Apalagi sebagai pemilik Forestry Coffee Dan ada makanan-makanan disana Lu mengkurasi kan Iya Betul Yang sering testing gitu-gitu Iya Kalo kan testing ini Makan aja Makan aja Makan aja Kalo ade terima ini Endorse Kalo ada makanan-makanan Boleh Gak perlu bayar Gak perlu bayar Yang penting Gak diminta juga kok Makanannya Itu kesadaran Kesadaran aja Jadi kalo ada Makanannya boleh dikasih ke ade Ya Alhamdulillah Nama STG story berkak di rumah aja Iya Kalo gak punya budget Buat kirim pake GoFood Atau Gojek Gitu-gitu Nanti ada yang hampir Nanti di ke restoran kalian Temen-temen Di jemput Iya Kalo kalian masak ada yang rumah Ada yang siap ke rumah kalian Siap Di ujung berumanapun Maksud Masih didatengin Makasih banget Karena itu bisa ngebantu juga Tukang aja online ya Kan perjualannya luar biasa Terus fenomena live itu Ternyata berjalan banyak ya Banyak Kemarin pas gue lagi live itu Notif-notif itu keluar Ada banyak banget artis artis Lagi live Saking bingung juga kali ya Mau ngapain lagi Dan sekarang banyak brand yang udah ngalihin Promosi mereka Lewat begitu Oh Gila Jadi mereka ngajakin Kolaborasi beberapa Public figure Ngobrol-ngobrol Kesaringan aja Gak bahas si brandnya Tapi disponsori oleh si brand Oke Jadi brand-brand juga boleh masuk tuh ya Cuman gue Lu gak mau makan dari bakul nasinya aja Enggak gue deh Ini terlalu banyak Karya Ade ya Ini satu-satunya karya dia Di download video ini Kontribusi salah satunya adalah ini Karena gue juga suka mengkurasi makanan kan Dan Mengkurasi makanan Apa yang lu kurasi makanan? Emang gue ada makanan? Lu ada makanan jarang-jarang Gue dikurasi Maksudnya kalo ada makanan kayak gini gue kurasi Dan kamu sebutnya cuma enak dan enak banget Hmm Jadi gak ada gak enak? Gak ada Jadi walaupun makanan yang gak enak Lu bilang enak? Enak dan enak banget Semua makanan Ini enak aja apa enak banget? Enak banget Enak banget Jadi harusnya part ini Ini masuknya di kameranya Ade Cuman sebagian Masa dulu yang handle dia Kameranya mati mulu Jadi ini pake kamera saya Canon juga luar biasa Karena sebenernya kalo yang Vlog-vlog ini bukan saya yang handle ya Kita udah bagi-bagi tugas Tapi gak tau diri sekali Karena baru sekarang Dia sebenernya lu bawa apa sih Keren mainnya? Ini udah harus talk shot gue banyak Secara gue edit Setelah Dan editnya kali ini kita akan lebih proper Pasti Pakai itu ketawa-ketawa sih Gue kesel banget sumpah Apalagi ada si kaset-kaset yang Terus di pojok Di pojok gambar lu kemarin Ade Gak ada internetnya Gambar aku angguk Asik kan? Palen lu asik Karena lu Ada satu kata yang Sensitif banget Gue edit juga Siapa? Itu gue ganti teriakan Aaaaah Oh itu maksudnya sensor Sensor Cuman apa yang ngomong? Lu Ngomong apa ya? Cluenya Ngomongan lu tuh ada di gambar Berikutnya Di samping gambar gua Gak tau lah Gosek Oh iya Ya anggaplah kita ngerti ya Sebenernya gua gak paham Lu gak buka gua aja ya Bener deh enak Enak banget Enak banget Selalu cuma makan Dede Ayam Ya mungkin gua selama di rumah aja Gua udah berhenti makan nasi total Terus loh Ini gua pertama kali lagi makan nasi setelah Satu bulan lebih bahkan Ya sesekali ga Dede? Ya sesekali Sesekali itu orang nikmat hidup Bukan berarti gua gak konsumsi karbohidrat lagi Zah Gua Shira Taki gua gantinya Oh Shira Taki gua gantinya Shira Taki gua gantinya? Jadi kita akhiri dulu Sampai disini Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi Reza mau live Instagram Jam 1 Di masa-masa sulit seperti sekarang ini Sekecil apapun dukungan moral yang bisa kita dapat Tentu akan sangat berharga Buat saya Selain dari keluarga dan orang terdekat Kebahagiaan kecil juga datang bersama hadirnya sahabat Seperti saya dan mereka Usia persahabatan kami terbilang belum cukup lama memang Tapi dari mereka saya belajar Bukan seberapa lama kita mengenal satu sama lain Dalam persahabatan yang terpenting adalah bisa atau tidaknya kita menjadi apa adanya Dan saling bertukar percaya dan rasa aman Sebab bagi saya Sahabat bukanlah mereka yang selalu ada Melainkan mereka yang meskipun dibatasi jarak namun tidak pernah kemana-mana Terima kasih